Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-temanku dimanapun kalian berada saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan ngeklik video-video saya ataupun sudah mensubscribe ke channel saya video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari danar Wijayanto ataupun teman-teman yang lainnya mengenai yang ingin berjualan sahur keliling itu apa saja yang yang harus dibawa teman-temannya sebenarnya banyak teman-teman ya kalau yang ingin dibawa itu kan macamnya banyak akan tetapi disini saya akan memberikan saat apa beberapa bahan yang penting banget untuk dibawa teman-teman salah satunya kalau kita di Indonesia ataupun di Pulau Jawa ini ya teman-temannya itu yang enggak bisa tertinggal itu adalah ini teman-teman ini adalah tahu tahu ya teman-teman ini ada tahu goreng dan ini tahu putih ini yang enggak bisa tertinggal itu adalah tahu sama tempe ini ya teman-temannya tahu tempe dan yang pasti ini adalah sop-sopan seperti ini ya teman-teman ini sop-sopan ini ada untuk asem-asem atau lodean dan yang pasti adalah cabai cabai ini ada cabai galak ada cabai merah ini ada lainnya cabai rawit cabai hijau gitu ya teman-teman tentunya enggak ketinggalan yang namanya kita akan jualan sayur teman-teman adalah sayur juga teman-teman seperti ini ya sayur ini ada bayam ada sawi putih ada kacang panjang juga seperti ini teman-teman dan juga ada sayur kul sayur kul ya teman-teman ya seperti ini ini adalah sayur kul ada kecambah juga teman-teman ini adalah bahan-bahan yang sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat atau pembeli-pembeli Hai pelanggan kita ya gitu ya teman-teman itu adalah tahu tempe sop-sopan cabe sayur enggak bisa ketinggalan teman-teman itu adalah yang penting banget dibawa mungkin buat teman-teman yang masih pemula atau belum menjalani pasti bertanya apa saja yang akan dibawa itu teman-teman tapi nanti setelah sekali dua kali berjalan nanti akan tahu teman-teman apa yang pelengkap dari bahan-bahan teman-teman ini semua itu apa kan gitu teman-teman nanti akan tahu tapi kalau belum dijalani atau belum Hai melakukan Hai itu pasti akan bingung nah setelah tadi dari bahan-bahan tadi yang kita sebutkan nanti akan perkembangannya seperti ini teman-teman nanti akan tahu ada pare ada jagung ada terong dan itu itu adalah sayur-sayur yang lain itu nah untuk perkembangannya lagi itu ya teman-teman ya buat teman-teman nanti yang sudah berjalan itu nantinya akan berkembang seperti ada kerupuk ada buah-buahan jenis buah-buahan ini juga tentunya akan bermacam-macam ya gitu ya teman-teman ya sama halnya seperti ini teman-teman teman-teman dalam tempe tempe ini juga jenis ukurannya kan macam-macam teman-teman dan kualitasnya pun setiap pengrajin tempe itu dia memberikan kualitas yang berbeda-beda sama halnya tahu tahu ini kan juga apa ada goreng ada putih tapi nanti jenisnya akan banyak teman-teman kalau sudah terjun di dunia saya nanti akan tahu jenisnya ini 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 yang yang laku yang laris dari pelanggan saya itu ini 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 begitu ya teman-teman ya itu nanti akan perkembangannya nanti akan tahu sendiri teman-teman di sini ada tempe ya tadi ukuran kecil teman-teman ini ada ukuran yang lebih besar lagi di sini juga ada apa ya ini ada tempe gembus teman-teman tempe gembus itu adalah dari ampas ampas tahu teman-teman ini jadikan tempe ini gembus teman-teman nah ini ada nangka-nangka matang yang udah di kupas untuk perkembangan atau mengembangkan dagangan jenis dagangan lagi itu akan banyak lagi teman-teman seperti halnya seperti ini kita membawa kue teman-teman ini ada kue kue ya kue tentunya akan lebih beraneka ragam lagi jenisnya ya teman-teman untuk kue kue ini ya ini ada tomat juga ada wortel ada itu ada buah-buah papaya di sana itu ada gori gori itu apa ya buah nangka muda teman-teman itu yang bisa dibikin sayur gudeg ataupun sejenisnya ya teman-teman ya itu di sini juga ada cabai hijau cabai hijau teman-teman ya kalau yang ini tadi kan cabai merah ya dan ini adalah cabai hijau teman-teman seperti ini mungkin buat teman-teman yang masih apa bingung gitu ya lebih lengkapnya lebih detilnya itu sudah ada teman-teman di video-video saya sebelumnya itu saya sudah berbagi berbagi cerita berbagi pengalaman tentang jualan sayur keliling apa saja dan bagaimana dan suka dukanya juga ya teman-teman itu banyak teman-teman di video-video saya sebelumnya dan apa ya ini mau saya sebutkan lagi terlalu banyak teman-teman kalau kita mau menyebutkan satu persatu ini ada petai ada kita sambal kacang ini ada bumbu-bumbu yang sudah jadi ada bumbu rendang bumbu soto bumbu opor gitu ya teman-teman dan pastinya ini juga ada bawang merah ada bawang putih dan kalau ini kita sebutkan lagi seperti apa bumbu-bumbu kering seperti ini akan lebih banyak lagi itu ya teman-temannya terima kasih itu tadi buat si danar Wijayanto yang sudah bersetakan atau bersedia bertanya ada gula merah juga teman-teman kalau kita sebutkan satu persatu cukup banyak teman-teman disini pun masih untuk kue-kue ya masih kue itu banyak jenisnya ini kalau kita sebutkan satu persatu sangat-sangat banyak lah bahkan disini saya membawa juga teman-teman ini ikan asin goreng ya teman-teman ikan asin goreng itu tidak ada yang tidak hanya mentah kita membawa juga yang matang dan ini ada kue-kue yang masih belum tersusun ya teman-teman ya nah bahkan ya teman-teman kita membawa kolang kaleng juga teman-teman seperti ini ya kolang kaleng itu yang biasanya muncul di bulan puasa kita membawa di hari-hari biasa seperti ini kita bawa teman-teman ini ada kue donat juga ya teman-teman ya nggak apa-apa mbak cambah oh cambah oke lah mbak taruh kunosnya ya mbak akut nah ada juga kelapa teman-teman ya ini seperti ini ada kelapa kelapa gelondong ya kelapa gelondong dan ini ada kelapa parut ya teman-teman ya mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena gimana ya kalau kita sebutkan dagangan dari satu persatu itu akan terlalu banyak banget teman-teman ini kentang kupas ya teman-teman kentang kupas juga ada ini yang kentang kulit seperti ini bahkan ini yang jarang jarang orang lupa ya apa sering orang lupa seperti ini ini adalah bumbu dapur teman-teman bumbu dapur sepele tapi sangat dibutuhkan di dapur emak-emak ya oke sekian dulu teman-teman selamat malam sampai jumpa di video saya berikutnya oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati